Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian tahu siapa, pada kali ini gue pengen review Captain Britain yaitu Peselok dengan uniform terbarunya Hellfire Gala dengan menggunakan CTP of Judgement karena karakter ini elemental damage ya, main damage jadi gue pengen coba pakai CTP of Judgement dan untuk will done nya disini free to play aja lah ya, F2P build dan disini statnya ya, jadi disini juga emang gue pengen pakai review untuk akun free to play biar mewakili kalian juga yang mungkin start dari card nya itu masih standar yang seperti ini ya kan, gak ada pierce karena memang kalau untuk newbie juga nyari pierce itu memang rada-rada masih sulit juga kan nah kalau karakter ini tembus di WBL berarti mungkin ya masih worth it dan apa namanya disini juga gue pengen review di World Boss Legend 0 tanpa menggunakan leader dan support seperti biasa ya jadi gue pengen coba-coba dulu aja ya, tanpa leader dan support ini bertujuan nantinya kalau misalnya gue tembus di WBL tanpa support dan juga leader nah tentunya juga kalau misalkan nantinya kalian meniru akan lebih baik pakai leader dan juga support gitu, bahkan lebih mudah juga nantinya gitu kan langsung aja kita gas guys gue sih lebih suka dengan Captain Britain ini ya, dengan update kali ini karena memang udah banyak juga player-player yang unlock si sebok ini gitu, baru dapet upgrade nya nah untuk diverse rotation kalian bisa pakai 3C, 4DC, 6, cancel, itu bisa di cancel, terus 5 ya jika kita ngambil buff nya aja nah itu deh, keluar aura-aura gitu, terus kalian cancel, baru 5 ya lumayan lah nah sampai dia ngeluarin aura-aura gitu, baru kalian 5 nah sampai dia ngeluarin aura-aura gitu, baru kalian 5 eh deh halo tunggur kan gue nggak enak guys beli komik guys anjrit bro, serius dong ini 1 menit loh, belum loh gue udah ngabisin berapa gue tuh gila eh ini serius cakep loh guys buh mantep dah gila, boleh 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 jago yang tadinya gue kecewa sama kolossus ya, seenggaknya terobati lah sama Captain Britain ini lumayan jis 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 we did hmm hmm serius guys garcep banget ini karakternya tuh kan anjee masih lama guys masih 2 menit tadi nih gua gue tadinya berpikir kayaknya sih bakal apa namanya bakal mempet-mempet di 30 detik gitu nyesanya tapi ntar kita lihat nih beberapa detik nih gua aduh 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 anjir ini sih masih jauh banget ini karena gua baru main aja jadinya masih rada-rada kapal ih sumpah kayak ngomong kasar aja gua bawa nih klik twice terbener-bener ya yes kercep yes 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 habis udah anjir belum lagi nah guys ini serius ya gua kalau misalnya terbiasa mainnya juga kayaknya masih nyesalan 2 menitan mungkin ya ini serius guys mantep banget serius dah gua apa namanya eh nggak terbayang gitu tadi gua gua pikir bakalan mepet-mepet di 30 detik kebawah kan tapi ternyata emang bagus banget dan ini udah apa namanya eh mantep lah ya pokoknya kalau misalnya udah jelas kalau misalnya kalau misalnya apa namanya kalian itu pakai leader dan juga support kalau jelas akan lebih baik dan akan lebih cepat juga selesainya nantinya kalau misalnya kalian itu apa namanya pakai leader dan support gitu kan dan kalau misalkan warit apa nggak dibeli udah jelas warit dibeli dan ini salah satu jadi meta terbaru buat di WBL nantinya gitu apalagi di sini gua bener-bener nggak pakai leader support kan tapi nyisah waktunya masih banyak juga gitu buletannya juga masih ampas bener-bener ampas banget kan nah guys mungkin kayak dulu aja untuk review Captain Britain kali ini nanti gua bakal apa namanya bahas lebih dalam lah tentang si Captain Britain ini ya ini serius bagus guys jadi kalau misalkan lu emang udah punya Captain Britain atau si Psylocke ini yaudah lu beliin aja uniformnya lu beliin uniformnya dan jadiin salah satu karakter buat WBL lu apalagi misalkan kan juga murah juga kan untuk materialnya ini kan karakter Transcend Potential juga kan serius guys ini gua seneng banget dengan Captain Britain ini untuk apa namanya upgradeannya yang paling gua paling gua nggak bisa pikir cuma kalau sus doang itu gua nggak tahu dah tuh nasibnya gimana apakah cuma kayak gitu doang atau nanti bakal di boycott atau gimana abu udah amat lah nah guys mungkin kita dulu aja untuk review kali ini si Captain Britain yang ngakasih di posisi soalnya selam dużo baun hai 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 Terima kasih telah menonton!